Halo, happy weekend Sobat Greeners! Biar gak ketinggalan berita, kita bahas highlight kabar bumi sepekan terakhir yuk! Awal tahun 2022, terjadi beberapa kelangkaan minyak goreng di sejumlah wilayah karena harga minyak goreng per liter melonjak di pasaran. Menyikapi hal tersebut, Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN melakukan penelitian terkait alternatif penggunaan minyak kelapa. Mereka membuat minyak goreng berbahan kelapa dengan campuran ragi dan tempe. Metode ini menghasilkan minyak goreng yang baik untuk kesehatan manusia nih Sobat Greeners, yakni membantu tubuh dalam meningkatkan metabolisme dan mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Kabar selanjutnya, sejalan dengan adanya Konvensi Tingkat Tinggi atau VTT G20 di Indonesia, pemerintah dituntut untuk lebih serius mengkampanyekan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan. Terdapat tiga esensi besar yang ada dalam agenda presidensi G20, salah satunya adalah energi yang ngestari. Oleh karena itu, kendaraan bermotor tidak sesuai dengan misi menekan dampak perubahan iklim yang Indonesia inginkan di G20. Kabar yang gak kalah menariknya nih, menjelang peringatan HPSN yang jatuh pada tanggal 21 Februari, KLHK memastikan program pengelolaan sampah di kampung iklim di seluruh Indonesia. Peringatan HPSN tahun ini mengusung tema kelola sampah turunkan emisi tingkatkan kegiatan proklin. Pembangunan kampung iklim tersebut telah mencapai hasil yang baik serta didukung beberapa fasilitas seperti bank sampah, rumah kompos, dan pusat daur ulang. Biar Sobat Greeners tahu beritanya gak setengah-setengah nih, seluruh berita yang sudah aku highlight tadi sudah tersedia loh di website Greeners. Langsung aja akses berita selengkapnya ya! Terima kasih telah menonton!